tiap hari Abah tidur di sini kerja di sini bah ya udah 15 tahun ini tempat tidur Abah nih Oh di sini tidurnya Oh nah ini di sini tempat main-main anak-anak dimana tuh nih Oh ini nih pohon angka ini Oh gitu ini pohonnya teman-teman katanya pohon angka itu tempat mainan anak-anak tiap malam bukan malam Jumat aja hampir tiap malam mbak pokoknya kalau jam 12 kesana banyak anak-anak di sini Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Regisang penjelajah matir dan di video kali ini aku akan mengunjungi salah seorang bapak-bapak yang tinggal di gubuk dan kebetulan bapak itu adalah penjaga penjaga kuburan menjaga kuburan di sekitaran daerah Pakubarum ini dan beliau infonya dia sudah sekitar belasan tahun tinggal di sini dan terkadang dia juga pulang ke rumahnya tapi kebanyakan dia masih tinggal di sekitaran makam ini ya ya ini dia lokasinya teman-teman kalian bisa lihat di sebelah sana ada pemakaman umum dan ini sawung si bapaknya atau bisa dibilang gubuk ya dan jalannya bener-bener sepi di sini di sana kayak sungai gitu sungai Manuk kesana jalan raya ya dan aku mau langsung semperin bapaknya tadi aku sempat lihat bapaknya di sebelah sana ya lagi kerja tapi udah nyemperin kayaknya deh Oh itu Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi nyantai Pak iya lagi nyantai Alhamdulillah kebetulan Mbah lagi nyantainya hahaha emang apa kerja di sini bah jaga kuburan berarti penjaga kuburan ya bisa dibilang bapak juru kunci gitu juru kunci-kunci Pak ya kuncen gitu lah hahaha udah lama Pak di sini Pak Alhamdulillah udah sekitar 15 tahunan 15 tahun dari umur berapa tuh ya sekitar dari umur enam puluhan lah 60 tahun sekarang kan umur Bapak udah 70 lebih udah 70 76 76 ya berbiasa hahaha oh iya Abah namanya siapa nih nama Abah Abah Oyo Mulyana Abah Oyo ya Abah Oyo gitu loh terus kalau aku lihat di sini ada kasur juga bah emang suka tidur di sini Iya habis ke kalau seumpamannya Abah enggak 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 pulang gitu ya suka tidur di sini oh gitu ya kadang-kadang sering gitulah tidur di sini gitu ya mandi gimana kalau mandi mandi itu ada di solokan ob di solokan ah 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 di kali kali kecil tuh ada oh ada di sana mbak ya Oh tuh yang bisa lalu Oh ada ya nanti lihat ya ya terus kalau makan gimana makan di sini melewet gitu ya oh ada ada dapurnya udah dapur juga Oh ini tungku bahwa tuh gitu oh iya ini tungkunya di sini oh ini bawa gelas juga ada ada perabotan gitu karena rumah Abah juga dimana tuh jauh enggak dari sini kira-kira apanya tuh rumahnya di Paku Berem Paku Berem ya Oh berarti kesana bahwa ya lumayan juga bahaya lumayan disini naik apa kesini naik apa kesini pakai sepeda sepeda oh gitu nah tidurnya tidurnya dimana bah nih di sini nih baliatnya tempat tidur Abah nih nih Oh di sini tidurnya oh oh ini kok kotor bah oh oh gitu terakhir tidur di sini kapan bah tadi malam tadi malam tadi malam tidur di sini oh gitu ini belum dipasang pintunya udah dipasang cuma lepas tuh oh ini nih oh ini lepas banyak lepas Oh berarti sekarang pakai ini ya kalau malam pakai itu pakai gording aja gording hehehe emang enggak bocor bah ya kalau hujan sih bocor tapi sekarang makan musim kemarau jadi Alhamdulillah itu iya kalau sholat biasanya dimana bah di sini kalau kau dibawa di bawah bahaya Oh tanpa artikar gitu kalau itu ya ada ya kalau udah dingin ya naik ke atas gitu kalau besore di sini tuh enak banget ya emang cuaca di sini sejuk banget seger bah tuh warna bersih lagi bersih di sini enak sejuk iya terawat apalagi apalagi kalau malam gitu Iya betul biasanya kalau kerja bang apain aja kalau siang siang kayak gini kalau kalau siang ya apa sih enggak kalau ada yang nyuruh kerja ya kerja gitu kalau enggak ada yang yujur ya paling ke sini sini bersih-bersih gitu oke bahkan udah 15 tahun di sini Bani Iya sempet pernah ngalamin hal-hal ganjil atau pengalaman horor Abah ada nggak di oh gitu ya itu sih sering sering kadang-kadang waktu Abah masih baru mah di sini ya hampir tiap malam hampir tiap malam tiap malam yang datang ke sini kadang-kadang kalau Abah lagi tidur ini gondeng serelek buka-buka sendiri gitu bukan kena angin kalau kena angin cuma nyilap gitu ya betul bawahnya doang tapi ini memang langsung kesana Oh semua ya semua Oh berarti ini ya Oh ikut ngeser gitu oke set waduh betulin sama Abah sampai tiga kali Abah udah bosen gua udahlah kalau kamu masih kiang gitu mah silahkan aja Abah mau tidur saya itu ada lagi nggak bah kira-kira tuh ada apalagi tuh kalau di sini pertama ya pertama kalau jam enam enam sore gitu ya banyak-banyak suara gitulah dimana tuh di pinggiran ini ya di tanggul sana pinggiran ini ya kesana kayak orang yang mau belanja nah nanti kalau udah jam 11-12 malam no di sana mana tuh dibawah pohon nangka yang yang kering Oh ya ada apa tuh anak-anak banyak ya sekitar lebih dari 10 oh suara anak-anak kayak kayak lagi main-main gitu gitu ya kayak lagi apa tuh namanya petak umpetan gitu ketakut abah tuh nggak takut enggak nggak takut yang penting kita jangan ganggu dia gitu Alhamdulillah gitu banyak di sinema soal tempat-tempat yang itu disitu anak-anak lantas yang disebelah sana di mana pojok tuh yang ada pohon mangga itu ada ya dapat perempuan ya ya rambutnya merah waduh serem juga rambutnya merah perempuan ya katanya namanya kuntilanak berambut merah gitu disitu ya kedua yang ketiga tuh disana tuh apa tuh tuh ada pohon mangga yang sana di dalam pohon di sini cuma genderwo wwe gombel gitu wwe gombel perempuan oh hitam ya tolikopeknya segini ya serangnya segini gitu ada waktu si mas jawabawang gitu ya bikin gubuk disini disitu tuh ya saya bilang mas saya cuma ngasih tahu supaya si mas jangan kaget disini si mas kan tamu disini bukan pribumi ya pendatang ya pendatang saya kan pribumi jadi udah tahu selok-belok disini jangan takut mas nanti malam apalagi nanti malam malam Jumat nih mas si mas kalau kagak percaya jangan tidur di gubuk gimana tidurnya di luar nanti jam 12 lihat kesana ada apa yaitu kagak percaya ya maklumlah dia mungkin disangkanya bohong gitu apa terus dia ngeyakinin kesana pagi-paginya tuh obah betul kata si mbah ya anu-anu ada apa mas anowewe gombel gitu lagi ngapain kamu kamu ditanya sama nggak kakak sama kamu Iya saya tanya bu lagi ngapain bu lagi gorengi bocah goreng maksudnya masak lagi goreng anak-anak Oh lagi digoreng ada kuali yang gede Oh gitu ya lihat ada we gombel lagi ayawwe gombel lebih lagi masak gitu mau lagi masak sampai paginya tuh dia tuh bah saya mau takut ah jangan takut Mas udah diam aja yang penting si mas jangan bicara sembarangan jangan sombong jangan sombral gitu lantas banyak-banyaklah istighfar Mas eh abah bilang gitu Alhamdulillah sabah ini ada makam baru itu takut enggak kan Abah tidur di sini ah enggak udah berapa hari tuh makamnya itu udah 40 harian 40 harian iya 40 harian Kenapa tuh bah ya waktu malam pertama sampai malam ketujuh mah ya memang ada gitu yang ketawa ketawa gitu ya tapi ya enggak apa-apa lah beranggoy yang itu ada itu ada tuh ada itu kenapa itu bah enggak berakan kenapa di mana tuh ya kecelakaan di lubang batak itu gitu kan sepi jalan itu ya Hah jalannya sepi ya enggak terlalu sepi tapi enggak tahu loh ya mungkin udah nasibnya gitu kali Oh gitu ya dan ini masih baru makamnya Baya ya masih baru ada berapa tuh yang belum di keramik ini baru ya pokoknya yang 123456 sama itu itu baru semua nomor semua bayang emang bener Abah kalau setiap malam Jumat suka di sini ini pernah pernah kelewat ya omat supaya pasti tidur Jumat gitu Kenapa tuh bah tiap malam Jumat tidak pernah terlewat selalu nginep di sini ya maksud Abah tuh ya pertama eh saya Abah ngasih hadwarohan Oh gitu tiap malam Jumat itu sama sama arwah-arwah yang di sini ya supaya di alam kuburnya padang padang itu apa namanya kalau kau kata orang Jawa padang terlalu terang lapang gitu supaya dia dapat ampunan dari Allah gitu jadi mbah doain gitu tiap malam Jumat ya mau Jumat bayang enggak enggak kelewat terutama Jumat Liwon gitu nah dalam satu bulan biasanya Abah tidur di sini berapa hari berapa minggu ya ya sekitar dua mingguan lah dua mingguan mingguan tidur di sini dua minggu di di rumah gitu di rumah sama siapa bah ya sama si emak gitu sama cucu gitu sama cucu mandinya dimana tuh solokan masa mandi solokan yang di solokan boleh lihat sama Abah mulia sana ayo penasaran nih ayo ada solokan mbah ya ya ini makam semua ya iya tiap hari Abah tidur di sini kerja di sini bah ya udah 15 tahun biasa bersih-bersih nah kalau kalau mandi di sini gimana mandinya tuh Oh ini ngambil air dari sini ada airnya tuh bersih emang ya Oh iya bening ini mandinya Oh ini oh iya betul karena kalau ngambil dari desa jauh banget ya jauh banget kalau dari desa nah kalau buat minum suka ngambil dari sana dari desa iya buat minum bawa kompan gitu bawa jeliken gitu kalau buat minum buat masak gitu di sini tempat main-main anak-anak dimana tuh nih Oh ini nih pohon angka ini Oh gitu ini pohonnya teman-teman katanya pohon angka itu tempat mainan anak-anak tiap malam bukan malam Jumat aja hampir tiap malam mbah pokoknya kalau jam 12 kesana banyak anak-anak di sini Oh ya kayak main gitu Iya lagi main-main lari-lari kesana kemari gitu ya biasa aja kayak anak-anak kita gitu ya betul luar biasa ya Abah pengalamannya banyak banget nih pengalaman tentang perhororan gitu temen-temen karena udah 15 tahun lah ya mungkin karena sudah lama 15 tahun menjaga kuburan di sini ya pasti adalah beberapa pengalaman apa ini merasakan tentang gaib gitu ya habis disini saya sebenarnya disini keraton-keraton mahluk gaib keratonya di sana abah pernah tiga malam berturut-turut mimpi tapi mimpi itu bukan mimpi sembarang mimpi mimpi itu bersambung satu malam pertama malam Rabu ada yang datang ke Abah tuh kakek-kakek sel dia bilang kamu mau kerja enggak silahkan kerja sih cuma kalau kerja itu harusnya ada upahnya saya bilang kalau enggak enggak dikasih upah ya enggak mau kerja apaan di sini tuh sebetulnya ya sebetulnya ini bukan pesawahan ya